Halo bunda, Assalamualaikum Kembali lagi di channelku Nah kali ini aku akan berbagi resep Nasi bakar, ikan teri kemangi Yang mantep banget Sebelumnya jangan lupa Like, subscribe dan tekan tombol loncengnya dulu ya Untuk bahan nasinya Ada 4 cup beras udah aku cuci bersih Kemudian Bumbu halusnya ada 4 siung bawang merah Dan 3 siung bawang putih Aku masukin langsung Kemudian Ada 2 daun salam Kemudian 1 serai Di geprek dan 3 daun jeruk Serta seruas lengkuas Di geprek Lanjut, biar ada rasa gurinya Disini aku gunain Raiko ayam Secukupnya aja Teman-teman bisa menggantinya juga dengan garam Serta Santan Secukupnya Disini aku gunain Santan Kental ya Ini santan Sisa kemarin Aku buat kue Aku masukin kulkas Jadi ada masih bekunya Teman-teman bisa menggantinya Pakai sunkara Satu aja Boleh Atau sesuai selera aja Ini aku aduk dulu Aduk hingga rata Dan aku tambahin air sedikit lagi Masaknya seperti kita memasak nasi seperti biasa ya Takarannya Nah ini aku mau masukin ke magic home langsung Untuk sambal terinya Disini aku ada 1 on teri udah aku goreng Kemudian setengah on cabai 6 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih Ini bakal digiling nantinya Kemudian ada 2 ikat kemangi Dan ada serai Satu Kemudian ini lengkuat sedikit aja ya Aku geprek Kemudian ada Daun jeruk Daun salam Dan cabai yang bakal diiris Langsung aja Ini bumbu yang diiris Dan digeprek tadi Aku tumis dulu Dengan menggunakan minyak secukupnya saja Kita tumis sebentar saja Kemudian Masukkan Cabai Bawang merah Bawang putih yang udah digiling Ini aku ulek ya Ulek males namanya Jadi ya Agak kasar uleknya Terus diaduk Dan masukkan sedikit saja Garam Mecin Dan gula pasir Ini diaduk kembali hingga rata Nah jika udah mateng Bisa kita masukkan terinya tadi Ini terinya Ini terinya sebelum aku goreng Udah aku rendam dulu di air panas Agar kadar asinnya tadi berkurang Nah ini kita Aduk-aduk aja Aku cek rasa dulu Aku cek rasa dulu Nah Dan kita bisa matikan kompornya langsung ya Nah ini udah mateng Oke siap Kita sisihkan Nah ini nasinya udah mateng Tidak Alot Atau tidak keras Kemudian Tidak lembek banget juga Nah ini yang udah aku sisihkan tadi Serta sisa kemanginya tadi Dan jangan lupa Siapkan juga Daun pisang Dan lidi juga ya Atau tusuk gigi Jangan lupa Ini daunnya kita tata Ini aku menggunakan cup Biar sama Besarnya Nah ini satu mangkuk kecil gini Aku masukin langsung Kemudian Dilempeng-lempengin Atau dipencet-pencetin Dan Masukkan Sambal teri kemanginya Secukupnya aja Sebelumnya Jangan lupa Like, subscribe Dan tekan tombol loncengnya juga ya Agar tidak ketinggalan Dengan video-video Saya berikutnya Nah untuk sisa kemanginya tadi Aku masukin di bagian akhir lagi Biar lebih enak ya Kemudian Kita gulung Seperti kita Membuat lontong ya Kita gulungnya pelan-pelan aja Untuk daunnya Usahakan daunnya udah layu Bisa dijemur Maupun diletak di Atas kompor Dengan menyalakan apinya Pastinya Kemudian ini Kita lipat Dan kita tusukkan lidi Tadi Kita sematkan ya Oke Nah ini kita sematkan lidinya lagi Dan ini ujungnya Mau aku potong dulu Biar rapi ya Kemudian siap kita bakar Panaskan teflon Dan kita bakar Sebentar aja Teman-teman juga bisa Menggunakan Barah api Atau bisa juga Bakar menggunakan oven Ini aku biar cepat aja Kegunaan teflon Bakar dengan api sedang Dan jangan lupa Dibalik ya Nah ini udah mau matang ya Sebagian Kita bolak-balik lagi Dan ini udah matang Dan ini dia hasilnya Terima kasih sudah menonton Semoga videonya bermanfaat Selamat mencoba Dan sampai jumpa lagi Di video-video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax